Nah di jam 9 ini saya ingin berbagi berkat dari ketaatan, berkat dari ketaatan, sama-sama kita ngomong berkat dari ketaatan. 3, 2, 1, berkat dari ketaatan, kenapa saya berbicara tentang saya taruh berkatnya dulu, karena setiap kita ini pasti merindukan berkat, setiap kita itu pasti merindukan kemenangan, setiap dari kita itu merindukan terobosan. Tapi jangan lupa Tuhan yang kita sembah itu tidak bisa disetir dengan kemauan kita, Tuhan itu bisa bekerja di luar batasan manusia yang percaya katakan amin, dan Tuhan tidak bisa dikendalikan oleh pikiran kita. Ini loh istimewanya Tuhan, jadi hari ini kalau kita memang mau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, bukan sekedar kalung salib anda yang menunjukkan identitas Kristen, tapi kehidupan anda sebagai orang Kristen itulah yang menarik perkenanan Tuhan. Suatu ketika saya pernah pergi ke sebuah restoran, dan ketika saya sama istri saya sedang menikmati makan di sana, dan ketika waktunya kami membayar, saudara ku yang dikasih oleh Tuhan, saya kaget, ternyata di dekat meja kasir yang miring itu ada gini-gini loh saudara. Tahu ya? Di belakangnya yang luar biasa ada salib, saudara ku. Apakah salib itu turun terus kita bagi hasil ya bro ya? No, no, bukan begitu. Kalau engkau hari ini percaya sama Tuhan, ketaatanmu itu, itu menarik perkenanan Tuhan. Amin? Tuhan itu lebih tertarik dengan apa yang bisa hatimu berikan kepada Tuhan. Jadi hari ini kalau kita menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan ada-ada yang lain-lain. Tuhan itu tidak mau diduakan. Tuhan itu tidak mau, tidak mau anda sekedar di sini saja, anda mengikut Tuhan, tapi ketika keluar sana anda tidak menjadi pribadi yang berbeda. No, sampai sekarang kami pun hamba-hamba Tuhan di sini, kami juga masih belajar. Bagaimana kami bisa menyenangkan Tuhan, bagaimana kami bisa menjadi terang dan garamnya, kami masih belajar. Makanya pada siang hari ini, saya ingin berbagi berkat dari ketaatan. Semua orang itu mau diberkati. Saya percaya, semua kita termasuk saya, termasuk Pastor Lianggono, semua mau diberkati. Tetapi problemnya, apakah anda dan saya siap betul-betul diberkati? Kalau hari ini ada doa yang Tuhan jawab, apakah anda betul-betul siap dengan jawaban doa dari Tuhan? Kalau hari ini Tuhan mendatangkan mujizat buat Bapak Ibu, amin. Tapi masalahnya anda siap apa enggak berjalan di dalam mujizatnya Tuhan? Pembuktiannya bagaimana kita siap atau tidak, itu adalah dengan ketaatan yang kita bangun. Ketaatan itu berbicara penundukan diri kita kepada siapa kita mau dipimpin hari ini. Ketaatan itu berbicara bagaimana kita mau submit, kita mau setia. Enggak ada pemimpin, misalnya anda di kantor, enggak ada pemimpin anda. Anda tetap mau sungguh-sungguh mengerjakannya. Dan saya dapatkan bahwa ketaatan itu banyak musuhnya, saudaraku. Ketaatan itu banyak godaannya, ketaatan itu banyak interupsinya. Makanya hari ini, siang hari ini saya rindu, saya juga masih belajar. Bagaimana kita itu betul-betul taat. Karena taatnya manusia belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan maui. Tapi enggak ada salahnya kalau kita mau belajar bersama-sama. Anda siap belajar bersama-sama? Kita buka di dalam kejadian 22, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kepikir apa enggak buat Bapak Ibu sekalian sebelum kita baca ayat ini? Ini kan cerita tentang Abraham ya. Kepikir apa enggak bagaimana Abraham itu disebut Bapak Orang Beriman? Kepikir apa enggak kenapa Abraham itu disebut Bapak Orang Beriman? Bahkan Bapak dari banyak bangsa. Kalau kita lihat latar belakang Abraham, nanti kita sama-sama baca. Sebenarnya, makanya apa yang ditulis di Alkitab, saya percaya itu adalah orang-orang yang memang Tuhan pilih. Mereka bukan orang-orang yang sempurna. Mereka orang-orang yang biasa, bahkan mereka mungkin orang dipandang sebelah mata. Kalau kita lihat, kita belajar Alkitab ya, silsilanya Yesus itu siapa-siapa di atasnya. Anda bisa melihat, wow Tuhan itu dasyat sekali. Yang tidak dipandang oleh dunia, yang diremehkan oleh dunia, bahkan yang mungkin dicacimaki oleh dunia. Tuhan itu bisa pakai. Amen. Jadi, siang hari ini, ayo kita belajar sama-sama supaya ketika kita menerima berkat, ketika kita dipulihkan, kita itu betul-betul mensyukur ini semua karena Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha manusia. Ini berkat dari Tuhan, thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita buka di dalam kejadian 22, kita sama-sama terbang ya, pasang safety belt. Kejadian 22, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, setelah semuanya itu, Anda bisa baca di rumah nanti sebelum kejadian 22, apa maksud semuanya itu. Allah mencoba Abraham. Ia berfirman, halo, sorry. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saya highlight di kalimat, Allah mencoba Abraham. Apa maksudnya? Lalu saya coba cek di bahasa Indonesia, ya terjemahan yang lain. Allah mencoba, ini artinya di versi BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Allah itu mau menguji kesetiaan Abraham. Jadi ketika kita baca Alkitab, coba Anda ambil dari referensi yang lain. Dan saya lihat di sini, Allah mencoba Abraham. Masa Allah mau mencoba Abraham? Saya cari, di situ dikatakan Allah menguji kesetiaan Abraham. Dan di ayat yang pertama ini, Allah memanggil nama Abraham. Allah bukan memanggil dengan nama yang lain, tapi Allah memanggil dengan nama Abraham. Berarti hari ini, siap-siaplah jika Allah memanggil nama Anda. Siap-siaplah jika Tuhan memilih Anda untuk Anda menjadi pribadi yang siap, yang layak diberkati oleh Tuhan. Karena berjalan bersama-sama dengan Tuhan, seperti tadi pagi saya katakan, Tuhan tidak hanya ada di gunung, tapi di dalam lembah. Tuhan juga berserta dengan orang-orangnya. Amin, sudah aku dikasih oleh Tuhan. Dan di ayat yang pertama ini, Tuhan itu kalau sudah memilih, dia itu tidak mau sembarangan. Tuhan, makanya Abraham kalau Anda lihat ya, namanya sebelum Abraham sampai menjadi Abraham, ini tidak main-main. Tuhan kalau sudah memilih dari awal, itu dia betul-betul tuntun, betul-betul dia guidance, betul-betul dia jagai supaya sampai seperti apa yang dia inginkan. Itu yang terjadi, itu Allah yang kita sembah. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan, setiap kita percaya bahwa sejak sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita, Allah itu sudah memilih kita, yang percaya katakan amin. Dan sejak dia memilih kita, otomatis detik dia memilih kita, itu sudah ada perjalanan yang Tuhan sudah tahu apa yang terjadi di step-step langkah kita. Tuhan itu ada di sana loh. Tuhan itu ada loh. Jadi di tempat Anda duduk sekarang ini, Bapak Ibu saya yakin di dalam nama Yesus ada Tuhan, cuma kita tidak sadar. Makanya memulai ibadah saat kita mau datang ke gereja. Ayo, betul-betul prepare, bukan untuk menerima berkat, tapi prepare. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Aku mau datang ke gereja ini, aku mau datang ke rumah ini dengan hati yang terbuka. Karena aku tahu, aku ada di gereja ini, aku ada di rumah Tuhan, Engkau punya rencana yang baik buat aku. Amin. Dan di ayat yang pertama ini, saya melihat bahwa Tuhan itu menginginkan setiap kita bukan menjadi anak-anak yang gampangan. Makanya Tuhan bilang, Allah mencoba Abraham dan ia berfirman kepadanya Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Seberapa sering Tuhan sudah berbicara dalam hidup Anda, saudaraku. Tapi Anda tidak mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu paling gampang, dia berbicara melalui hati kita. Yang percaya katakan amin. Mungkin kita tidak bisa dengar seperti Abraham. Kalau dipikir jamannya Abraham saat dia dipilih, dia keluar dari Urkasim itu. Saya membayangkan, saya ini kan suka membayangkan. Gimana ya caranya Tuhan, ya enggak ada whatsapp waktu itu. Enggak ada telpon waktu itu. Tapi Abraham betul-betul mendengar. Mendengar berarti dia mendengar. Dikatakan Abraham mendengar. Berarti secara audible dia itu bisa mendengar suara Tuhan. Dan sampai hari ini, Tuhannya Abraham juga menjadi Tuhan kita semua yang ada di tempat ini. Satu persatu rencana yang dia taruh dalam hidup kita itu enggak pernah gugur. Tapi kita ini loh, Anda dan saya ini loh. Yang sering dalam perjalanannya, kita yang sering kali gugur. Betul apa-betul, saudaraku? Kita lanjut lagi ya. Jadi, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan itu bisa berbicara. Tidak hanya melalui firman, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui doa. Tapi juga Tuhan paling sering berbicara di hati kita ini. Dia sering kali berbicara di hati kita, tapi hati kitalah yang menolak Tuhan. Kita yang mengecilkan volumenya. Kita yang mengecilkan volumenya. Padahal Tuhan sudah jelas bicara sama kita. Tapi Anda dan saya, nanti Tuhan, saya belum siap. Nanti Tuhan, saya enggak bisa Tuhan. Karena ini menyangkut harga diri saya Tuhan. Tuhan sudah bilang ampuni, nanti dulu Tuhan. Saya belum bisa mengampuni Tuhan. Tuhan bilang mungkin sama Anda doakan, nanti dulu Tuhan. Saya belum bisa mendoakan, Tuhan itu berbeda dengan manusia yang percaya katakan amin. Kalau manusia mungkin mencari orang, itu yang seperti yang kita inginkan. Misalnya Anda punya perusahaan komputer, Anda pasti cari orang-orang yang ekspert di bidang komputer. Betul apa? Tapi Tuhan, apa yang Tuhan lakukan itu di luar dugaan kita. Yang Tuhan cari bukan kekuatan kita. Yang Tuhan cari adalah kelemahan yang ada di hidup kita. Karena dari kelemahan, disitulah Tuhan bisa membuktikan kuasanya untuk Anda dan saya. Amin. Lalu di ayat yang kedua dikatakan, firmanya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke Tanah Moria. Tanah Moria itu adalah jajaran gunung di sekitar Yerusalem. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalau di catatan saya, saya highlight saudaraku. Yang pertama adalah ambillah anakmu yang tunggal. Lalu yang engkau kasihi, saya highlight lagi. Dan persembahkanlah dia, saya highlight lagi. Terus yang korban bakaran pada salah satu gunung. Kalau saya lihat versi King James-nya, perintah Allah kepada Abraham, ambillah sekarang. Itu artinya, perintah Tuhan itu tidak bisa ditunda. When you hear, ketika Anda mendengar sekarang Tuhan berkata, ambillah untuk Abraham. Tuhan itu tidak mau tunda Abraham right now. Saat ini juga kamu harus mengikuti. Sering kali apa tidak? CK leader Anda misalnya. Ayo ko, kamu sudah siap jadi sponsor. Ayo pak, ayo ci, kamu sudah waktunya jadi CK leader. Tuhan itu bisa berbicara loh. Ingat, Tuhan tidak melihat kemampuanmu, tapi Tuhan justru melihat kelemahanmu. Karena di dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna untuk Anda dan saya. Amen, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan di ayat ini, dikatakan anakmu yang tunggal. Berarti anak perjanjian itu adalah Ishak, bukan Ismail. Dan dari ayat ini artinya bahwa yang diperhitungkan Tuhan sebagai anak tunggal, yaitu Ishak, bukan Ismail. Jadi kalau kita lihat, ambillah anakmu yang tunggal. Berarti siapa? Ya Ishak, bukan Ismail. Ismail. Mengikut Tuhan karena Anda dan saya tidak bisa jauh daripada Tuhan. Itu yang menarik perkenanan Tuhan. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan lebih lanjut dikatakan anakmu yang tunggal, artinya yang diperhitungkan Tuhan itu adalah Ishak. Dan firman Tuhan ini di ayat yang kedua, ini merupakan sesuatu yang berat buat Abraham. Kenapa? Karena anak ini dinanti-nantikan selama 25 tahun. 25 tahun itu adalah proses yang lama sekali, saudaraku. Mungkin hari ini Anda sudah merasa nyaman, sudah merasa enak, sudah merasa settle. Tapi terus Tuhan berbicara kepada Anda, ayo lepaskan itu. Nanti Anda bisa dengar kesaksian dari Pastor Anda sendiri, Pastor Liang Gono, bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan. Bukan dipanggil pulang, lo yang enggak, tapi dipanggil melayani. Betul ya, gue ya? Sama. Saya juga dulunya bukan full timer. Tapi ketika Tuhan memanggil saya untuk masuk di daerah pelayanan ini, saya sudah settle. Kalau dipikir, waktu saya dipanggil oleh gembala kita, Pastor Philip, buat saya bukan lagi usia muda. Bukan berarti saya sudah tua loh ya, masih senior gembala Anda daripada saya ya. Bonda Bandi. Enggak, enggak, enggak. Jauh, jauh. Jauh maksudnya rumahnya jauh, saya di barat, dia di timur ya. Tapi kalau Tuhan sudah memanggil, ini enggak bisa logika yang bermain. Waktu itu saya dipanggil ketika saya dibilang, Pak Denny, siap tinggalkan perahu-Mu. Perahu itu artinya apa yang kamu bangga-banggakan, apa yang menjadi kekuatanmu, apa yang menjadi sandaranmu. Ketika Tuhan memanggil, engkau harus berani melepaskannya. Itu enggak mudah. Tapi saya cuma mau belajar gini ya, kita menyampaikan firman, kita kan juga harus melakukannya. Betul apa-betul? Firman itu enggak akan bisa hidup, firman itu enggak akan bisa bicara kepada kita saat firman itu tidak kita lakoni, tidak kita jalani. Nah perjalanan kita itu loh, itu loh yang menarik perkenanan Tuhan. Bagaimana Anda siap, bagaimana Anda mau setia, bagaimana Anda mau tekun, bagaimana Anda mau menghidupi. Itu loh yang membuat Tuhan di perjalanan-perjalanan yang ada, di pit stop-pit stop yang ada, Tuhan itu selalu mendatangkan berkat. Tuhan itu selalu menyediakan. Berkat mungkin mujizat, bahkan hari ini saya percaya mujizat itu ada di dalam hidup Anda semua. Tapi kita tidak bisa melihatnya, karena apa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Makanya kalau mengikut Tuhan itu, jangan melihat kesanggupan Tuhan, tapi ikutlah Tuhan karena saya tahu. Kita yakin kita enggak bisa jauh dari Tuhan. Manusia ini cuma sembusan nafas saja. Lanjut lagi ya. Anakmu yang tunggal, ini merupakan sesuatu yang berat. Bahkan kalau dari ayat ini saya belajar, sudah perintahnya berat, tapi belum jelas. Kenapa? Kita lihat di ayat 2, korban bakaran pada salah satu gunung. Berarti Tuhan belum menunjukkan ke gunung mana, anak itu harus dipersembahkan. Betul apa-betul kalau kita lihat dari ayat ini? Tuhan enggak sebutkan loh gunung yang mana. Jadi sudah perintahnya berat, tujuannya pun belum diketahui. Lihat ya, Abraham di fasal ini namanya sudah menjadi Abraham. Artinya dia sudah menerima blessing dari Tuhan. Karena apa? Pada waktu dia keluar dari urur kasdim, namanya itu masih Abraham. Anda bisa baca di kejadian 12 ayat yang ke-1. Jadi kalau saya bilang Abraham ini sudah menerima blessing dari Tuhan. Sudah menerima dia. Lalu Tuhan ingin menguji lagi. Kalau Tuhan mau menguji sebenarnya Abraham bisa nolak. Karena Tuhan sudah melihat ketaatan dari Abraham. Tapi di sini kita lihat ya, Abraham melakukannya, Abraham melangkah. Nah kalau kita aplikasikan kehidupan kita hari-hari ini. Musim kemarin mungkin musim yang berat buat Bapak Ibu sekalian. Buat kita semua. Selama dua tahun mungkin enggak enak. Tapi ketika memasuki situasi yang baru, Tuhan itu menginginkan misalnya, Ayo kamu serius di sini saja. Yang ini sudah lepaskan. Tapi kita yang sering gandoli orang Surabaya bilang, Kita yang sering mengkali, Jangan Tuhan saya mau menekuni ini. Ingat kalau itu memang suara Tuhan, Yakinlah dan percayalah, Tuhan tidak akan menelantarkan Anda dan saya di tengah perjalanan. Tuhan ada. Tuhan siap sedia buat Anda dan saya. Berkat mujizat itu seperti buah yang saya bayangkan itu sudah ada di sekitar kita ini. Tinggal kita ngambil saja. Set. Ngambil saja. Set. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Karena apa yang kita lihat adalah kesukaran yang masuk ke telinga kita, Yang masuk ke mata kita. Yang kita simpan di dalam hati. Itulah penghalang berkat sesungguhnya yang Tuhan mau beri untuk Anda dan saya. Jadi di hari ayat yang kedua ini, Bukan sesuatu yang mudah. Perintahnya sukar, Tempat penyembahannya juga belum tahu. Lanjut ya. Di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan, Kita baca ya. Keesokan, sama-sama ya kita baca. Tiga, dua, satu. Keesokan harinya, apa? Pagi-pagi, Bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya. Dan memanggil dua orang bujangnya beserta isak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah kalau dari ayat tiga ini, Rema yang saya dapatkan, Dagingnya bergejolak. Karena dia sudah mendapatkan perintah, Harus mengorbankan anaknya. Yang 25 tahun ditunggu. Setelah itu anaknya ini harus dikorbankan, Diberikan, Dipersembahkan di tempat yang tidak diketahui. Dagingnya sudah tidak terima. Betul apa Anda? Apa yang Anda pegang hari-hari ini, Anda sudah mendapatkannya dengan susah payah. Anda mungkin sudah, Wah sudah, 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 Wah pokoknya sudah tidak, Ya mendapatkan sudah berat. Lalu Tuhan bilang, Lepaskan itu. Dagingmu akan bilang, Wah nanti dulu, Ini susah. Kita sering menawar. Tapi kalau dari ayat dua ini, Saya belajar, Meskipun dagingnya bergecolak, Tapi dagingnya ditundukkan dengan sikap hatinya, Yang tetap mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Jelas di sini dikatakan, Keesokan harinya, Pagi-pagi bangunlah Abraham. Ini artinya bahwa, Masalah yang dia hadapi, Itu tidak menghalangi rasa cintanya kepada Tuhan. Anda hari ini mungkin sedang mengalami sebuah pressure. Anda mungkin hari ini, Tuhan saya belum melihat titik terang kemenangan. Tuhan saya belum ada mujizat. Tapi setiap hari Anda bangun mesbah untuk Tuhan. Setiap hari Anda mendekat kepada Tuhan. Setiap hari Anda sungguh-sungguh konsisten. Anda komitmen, Masalah ini, problem ini, persoalan ini, Tidak boleh mengurangi kedekatan saya dengan Tuhan. Itu loh Tuhan perhitungkan. Seberapa sering kita mundur, Kita kalah di dalam pertandingan. Karena apa? Daging ini lebih berkuasa. Please, kalau Anda percaya bahwa di dalam hidupmu, Di dalam tubuhmu, Ada roh kudus, Ada roh Allah, Dialah yang akan memampukan Anda dan saya. Jadi di tengah-tengah keterbatasan, Di tengah-tengah apa yang dia alami, Abraham tetap konsisten. Dia bangun pagi-pagi, Dia memasang pelana keledainya, Dia memanggil dua orang bujangnya, Beserta isak yang mau dikorbankan. Dia ajak juga, Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran. Saya lihat, Tertata sekali Abraham ini. Tertata sekali. Lah kita hari ini yang ada di gereja ini, Yang ada di pengembalaan GMS Surabaya Timur ini. Apakah dua tahun kemarin, Mungkin ada yang kehilangan orang yang Anda cintai. Mungkin ada, Tidak fair sikap pemimpin saya. Tidak fair, Tidak adil Tuhan. Tapi bukan kebetulan loh, Dua tahun Tuhan membuat hal yang seperti ini. Tuhan mencari hati yang seperti Abraham. Yang dikatakan Bapak orang beriman. Tuhan sedang mencari hari ini. Apakah Anda tetap bisa komitmen? Apakah Anda tetap bisa konsisten? Meskipun Anda harus kehilangan. Anda harus melepaskan. Ingat, Tuhan tidak pernah berhutang di dalam kehidupan kita. Apa yang dibangun, Bersama-sama dengan Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan untuk diruntuhkan kembali. Karena Tuhan ingin hati yang murni. Yang kepada siapa yang hatinya murni. Di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya. Jadi dari Abraham ini saya juga melihat bahwa, Bagaimana Abraham bisa tenang? Kalau kita lihat dari ayat dua sama ayat tiga, Ini kan sudah gejolak ya. Anda bisa perhatikan ya, Tensinya Abraham waktu di ayat yang kedua mendapat perintah. Di ayat yang ketiga dia tetap konsisten. Lalu saya cuma pikir ya, Ini gimana ya orang ini kok bisa tenang banget ya? Kok bisa cool katanya? Kok tidak mikir yang lain-lain, Tapi dia tetap stay, Dia tetap fokus. Kenapa ya? Setelah saya renungkan, Ternyata Abraham ini bisa jadi mengingat kembali, Bagaimana Allah telah memanggilnya dulu, Pada saat namanya masih Abraham. Dia keluar dari sona nyamannya, Dia disuruh meninggalkan Urkasdim, Itu Abraham tidak sendirian loh. Dia beserta keluarganya loh, Abraham itu keluar dari sona nyamannya. Berarti apa yang membuat kita tenang hari-hari ini saudaraku, Untuk memasuki hari esok, Ingatlah kalau dulu Tuhan sudah tolong, Today dia tetap Allah yang sama, Dia tetap menolong Anda dan saya. Bahkan hari esok yang masih jauh di sana, Tuhan sudah berdiri di sana menantikan Anda dan saya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Jadi supaya Anda kuat hari-hari ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Ingat apa yang Tuhan sudah pernah lakukan di dalam hidup Anda. Dan jangan dikurangi porsinya. Jangan dikurangi porsinya. Berapapun usia Anda di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan masih bisa memakai kita. Jadi kalau mau cari Tuhan, Jangan cari berkatnya, Tapi cari hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, Apa yang Tuhan rindukan, Itu kejar saja. Waktunya Tuhan pasti tepat kok. Waktunya Tuhan itu pasti tenang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan ku tetap, Waktu Tuhan pasti. Sama-sama ya. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini yang paling seru. Lewati cobaan. Apa saudaraku? Ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan yang tak sihat buat nama Tuhan. Haleluya. Jadi dari ayat yang ketiga ini, Apa yang kita bangun dengan tekun di masa lalu, Itu pasti berguna di masa depan kita. Apa yang pernah tekun kita bangun di masa lalu, Itu pasti berguna di masa depan kita. Firman Tuhan mungkin Anda tidak mengerti. Apa yang maksudnya? Tapi Anda tangkap firman itu, Anda simpan di dalam hati. Anda hidupi firman itu. Mungkin today Anda belum melihat miracle-nya. Tapi ketika Anda menghadapi persoalan, Firman Tuhan itu loh. Itulah yang akan menguatkan Anda dan saya. Jadi ketika kita menangkap firman Tuhan, Itu sama saja kita sedang mengisi tabung anak panah kita. Kita sedang membangun kekuatan. Kita tidak tahu keluar dari pintu ini, Keluar dari pintu gereja ini. Ada yang menjamin masih bisa bernafas? Tidak ada. Tidak ada yang yakin. Tapi kalau hidupmu, Engkau serahkan ke tangan Tuhan, Pasti di dalam nama Yesus bukan kemalangan. Justru kekuatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan. Amin. Sudah konegasi oleh Tuhan. Belajar sesuatu ya. Jadi Anda lihat bagaimana gejola Abraham. Dari ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ini tensinya semakin meninggi lagi. Lalu kita masuk ke ayat yang keempat ya. Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Jadi Abraham ini masih melihat, Di gunung mana Tuhan mau dia mempersembahkan Isaac. Jadi Abraham melayangkan pandangnya, Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Berarti pada posisi ini, Tempat itu masih jauh. Dan kalau kita baca dari awal, Dikatakan pada hari yang ketiga. Berarti sepanjang perjalanan dia dengan keledainya, Dia dengan kayunya, Dengan bujangnya, Dengan Isaac. Abraham bisa apa tidak berubah pikiran? Bisa apa tidak Abraham berubah pikiran? Mungkin sekali sudah aku. Abraham bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini kan sudah nurut, Dulu engkau panggil saya keluar dari, Urkasdim Tuhan. Masa kali ini Tuhan, Ini anak yang sudah saya nanti-nantikan loh Tuhan. Maksud Tuhan tidak mengerti sih perasaan saya. Maksud Tuhan tidak tahu sih galo loh saya ini Tuhan. Tiga hari loh saudaraku. Ada kesempatan berpikir dan berubah hati bagi Abraham. Betul apa? Betul. Nah seringkali kita, Tuhan itu kasih waktu kepada kita. Tuhan memberi kesempatan kepada kita mungkin enggak enak. Mungkin berat. Mungkin Sudah Tuhan, Tuhan tidak bisa Tuhan aku seperti ini. Aku harus mengampuni. Tidak bisa Tuhan, Dia sudah banyak merugikan saya. Tidak bisa Tuhan suami saya itu mengecewakan saya. Tidak bisa Tuhan pemimpin saya, Tidak fair istri saya seperti ini. Banyak dari kita ini Lebih sering menggerutu, Mengemukakan alasan kehadapan Tuhan. Saya cuma mau kasih mention kepada Anda Bahwa Kalau kita tetap stay, Kita tetap bertahan, Anda akan lihat bagaimana proses pemurnian Itu akan mendatangkan kemenangan berlaksa-laksa dalam hidup Anda dan saya. Dari sini saya melihat bahwa perjalanan tiga hari ini Mengisyaratkan bahwa Iblis itu enggak tinggal diam Untuk mempengaruhi hati kita. Sudah percuma kamu Kamu melayani Toh kamu tetap Di sound man aja. Misalnya seperti itu. Kan semua kepingin pelayanan di atas stage. Sudah kamu percuma, Kamu enggak bisa, Kamu bukan orang yang seperti itu. Di firman Tuhan katakan bahwa Setan itu aktif. Betul apa enggak? Dia berjalan keliling. Artinya dia itu aktif. Makanya anak-anak Tuhan Jangan menjadi orang-orang yang pasif. Jadilah anak-anak Tuhan yang aktif. Seringkali Tuhan berbicara kepada kita. Tapi kita yang melalaikannya. Kita yang mengabaikannya. Satu ketika Setelah selesai ibadah Seperti biasa Kami para gembala Waktu itu di tempat Tuhan yang Tuhan percayakan Kepada kami Untuk di gembalakan Saya biasanya berdiri di depan pintu ya Dulu kan belum ada Social distance ya Jadi saya salaman Dengan jemaat Saya ketemu dengan mereka Ada salah seorang bapak Yang berdiri di samping saya Tuhan itu sudah taruh di hati saya Kamu doakan orang ini Saya bilang Tuhan Nanti dulu ya Tuhan ya Saya tak selesaikan tugas saya ini Diam aja Singkat cerita beberapa kali Dua kali Tuhan bilang Kamu doakan orang ini Nanti Tuhan Sabar Tuhan Ini saya masih ngomong dengan jemaat Sudah selesai Sampai akhirnya habis Saya cuma lihat bapak ini Akhirnya dari berdiri Dia duduk di samping saya Lalu Tuhan bilang Now Doakan orang ini Namanya manusia ya saudara ku Kadang kan kita ini Ini suara Tuhan Atau suara hati ya ini ya Tapi waktu itu saya taat Saya mendoakan bapak ini Nah singkat cerita Setelah saya mendoakan Dua jam kemudian Bapak itu berpulang Dipanggil oleh Tuhan Anda bisa bayangkan Kalau misalnya saat itu Saya tidak dengar Saya cuma melihat Crowd yang ada Saya cuma melihat kepada Persoalan yang ada Padahal ada berkat Yang Tuhan sediakan sini Apa jadinya saya Saya betul-betul Saya iya ya Waktu itu coba Kalau saya tidak mendengar Saya tidak mengikuti Wah bagaimana dengan orang ini Bagaimana dengan orang ini Nah kita seringkali Seperti itu Kita ini sombong Yang penting Saya sudah selamat Istri saya sudah selamat Ada yang namanya selamat hari ini Salah soalnya Kalau saya bilang selamat Yang penting Saya sudah Sudah menerima Tuhan Sudah cukup No bukan itu Bukan itu yang Tuhan mau Itu ada tema kotba tersendiri nanti Apakah Anda care Dengan orang-orang Di samping Anda Hari-hari ini Saya dapatkan remah Waktu itu ketika saya membaca Korban kain Diterima Korban hapil Diterima oleh Tuhan Tapi korban kain Tidak diterima oleh Tuhan Lalu kan Tuhan bilang Darah adikmu itu berseru Kepadaku Itu artinya Kamu cuma Mau kamu sendiri yang selamat Orang lain di sekitarmu Apakah mereka sudah menerima Tuhan Bahkan musim kemarin dua tahun itu banyak loh anak-anak Tuhan yang juga terhilang Apakah kita bisa tetap seperti Abraham ini Kalau disini Abraham dikasih waktu tiga hari Buat Anda dan saya Tuhan kasih dua tahun Apakah engkau masih mengerti kebutuhan sorga hari-hari ini Apakah engkau masih mengikuti amanat agung gereja kita hari-hari ini Apakah engkau ada di dalam visi gereja kita hari-hari ini Anda yang bisa menjawab Saya cuma mengingatkan saja Berkat Tuhan Itu turun-turun temurun Beribu-ribu keturunan Tuhan itu bisa memberkati Tapi jangan lupa Amanat agung Tuhan Itu juga terus akan mengejar Anda dan saya Coba Kita renungkan kembali ya Dan saya lihat bahwa Ketika Yesus dicobai Perkataan setan waktu itu apa Jikalau engkau anak Allah Nah ketika kita ada dalam proses Iblis itu juga enggak diem Kamu masih mau apa enggak ikut CG Kamu masih mau apa enggak mendoakan kantormu Yang mungkin kantormu bisa jadi hari ini memphk kamu Kamu masih mau apa enggak mendoakan Mungkin suamimu atau istrimu sekarang ini mungkin Ya bisa jadi meninggal Atau bisa jadi mengalami sebuah masalah Kamu masih mau mendoakan apa enggak Dan dari ayat ini Di Jakobus 4 Ayat yang ke-6 Allah itu menentang orang yang sombong Allah itu amat menentang orang yang Yang selalu mencari keuntungan Hanya untuk dirinya sendiri Saya sudah selamat Tuhan Orang lain terserah Tuhan Yang penting suami saya sudah selamat Istri saya sudah selamat Yang penting kami sekeluarga sudah selamat Tuhan Yang lain terserah No bukan seperti itu Yang Tuhan mau Masihkah engkau punya hati Untuk orang-orang di sekitarmu Apakah dia sudah menerima Tuhan Apakah dia sudah didoakan hari-hari ini Nah saya mau tanya kepada jemaat pada siang hari ini Ibadah pukul 9 Siapakah bapak ibu yang sudah ikut CG Boleh angkat tangan Tinggi-tinggi Tinggi-tinggi Haleluya Lagi tinggi-tinggi enggak apa-apa Haleluya Oke Tetap angkat tangan tinggi-tinggi Nah coba lihat Bapak ibu yang di kanan kiri Yang belum ikut CG Welcome home kepada mereka Ajak mereka Nanti abis ini Daftar di CG ya Jangan takut CG bukan Komunitas yang merongrong Anda Enggak Justru dalam CG itu loh Anda bisa belajar Ternyata persoalanku ini lebih ringan Daripada persoalan saudaraku Ternyata aku ini bisa loh Mendoakan orang lain Ternyata aku bisa loh Berfungsi di kerajaan Allah Itu loh gunanya CG Ya Jadi Kembali lagi kepada cerita Abraham Jangan setengah hati Di dalam mengikuti Instruksi Tuhan Karena Di dalam ketaatan Selalu ada provisi ilahi Yang Tuhan siap nyatakan Buat hidup Anda dan saya Amen Jadi kita lihat bahwa Wah ini sesuatu yang berat Tempatnya gak jelas Anaknya harus dipersembahkan Bahkan Ada kesempatan tiga hari Untuk berubah pikiran Lanjut ya Di ayat yang kelima dikatakan Kata Abraham kepada siapa Kedua bujangnya Tinggallah kamu disini Dengan keledek ini Aku beserta anak ini Yaitu Isaac Akan pergi kesana Dan kami akan sembayang Sesudah itu kami Akan kembali Kepadamu Di ayat yang lima Dikatakan Tinggallah kamu disini Dengan keledek ini Kami akan sembayang Sesudah itu Kami akan kembali Kepadamu Saya highlight tulisan Sesudah itu Kami kembali Kepadamu Saya lihat di ayat lima Ini merupakan Perkataan Pertama Iman Abraham Dia belum tahu Anaknya nanti digantikan Oleh domba Betul apa enggak Dia belum ketemu Gunungnya Betul apa enggak Kalau kita baca Dia belum tahu Cerita akhirnya itu Nanti kayak apa Tapi dia bilang apa Bukan Abraham Bukan saya Tapi apa Kami Artinya Dia kembali Dengan siapa Dengan Isaac Lihat ya di Alkitab Ini luar biasa Sesudah itu Kami akan kembali Kepadamu Jadi Ketaatan kita Itu juga Perlu iman Abraham bilang Kepada kedua bujangnya Kamu tunggu disini Saya sembayang dulu Nanti Bukan saya yang kembali Tapi kami Saya dan Isaac Akan kembali Bersama-sama Nangkep ya Nangkep ya Jadi anda lihat Sekali lagi Abraham disebut Bapak orang beriman Memang layak Dan memang tepat Dia belum tahu Isaac itu nanti mati Isaac itu Dia belum tahu Tapi dia bilang Nanti kami Akan kembali Kalau kita Aplikasikan hari-hari ini Anda harus berani Menguji iman Saya percaya Di tengah-tengah Situasi yang seperti ini Tuhan sanggup Mendatangkan kemenangan Buat saya Saya percaya Di tengah-tengah Situasi yang Seperti ini Roma 828 Allah turut Bekerja bersama-sama Dengan saya Saya percaya Di tengah-tengah Kemustahilan Kami memiliki Keturunan Saya percaya Firman Tuhan Sudah katakan Ada benih ilahi Yang Tuhan Taruh dalam rumah tangga Nah perkataan Perkataan iman Apa yang keluar dari kita Hari-hari ini Apakah hanya Menggrutu Apakah hanya Aduh Tuhan Ini bukan bagian Saya Tuhan ini bagian Pak Liang Konos saja Setiap kita Yang ada Di gereja ini Anda adalah Apa ya Anda adalah Pemimpin-pemimpin Yang Tuhan sudah Tetapkan Anda harus berfungsi Tidak bisa jadi Penonton Injil itu Darurat Perlu Setiap kita Anak-anak kita Kalau kita lihat Gereja kita Mulai dari yang Eagle Kid sampai yang Senior Jangan khawatir Nanti akan ada Konferensi senior Umur 60 ke atas Ya 60 ke atas Berarti belum kita Biar tak tegang Akan ada Konferensi senior Anda bisa bayangkan Apa yang Tuhan Taruh di hati Pastor Philip Gembala kita Anda bisa lihat Makanya hari-hari ini Ayo Panaskan dirimu Ayo Kobarkan api Yang ada di dalam dirimu Engkau akan melakukan Perkara-perkara besar Perkara-perkara hebat Itu bukan karena Kemampuan kita Tapi Tuhan memilih Justru engkau yang lemah Justru dipilih oleh Tuhan Untuk mempermalukan Yang kuat-kuat itu Amen Sudah koneksi oleh Tuhan Jadi dari sini Sekali lagi Ayat 5 Ini merupakan Perkatan iman Dari Abraham Jehova Jireh Dia yakin bahwa Allah akan menyediakan Gantinya Ayat yang ke-6 Masih lanjut bersama saya Ayat yang ke-6 Waktunya Ayat yang ke-6 Abraham mengambil Dia tidak mengizinkan Suara-suara asing itu Merusak ketenangannya Dengan Tuhan Dia tidak mengizinkan Berita-berita yang negatif Berita-berita yang mempengaruhi Yang membuat dia bisa berbalik Membuat dia bisa berbelok Dia tidak pedulikan itu Dia tetap berjalan Dia tetap melangkah Bahkan dikatakan Demikianlah Keduanya berjalan bersama Saya tangkap bahwa Abraham belum ketemu solusi Betul apa enggak disini Belum ada solusi sama sekali Tapi Dengan iman Dia percaya Dia sudah ketemu Solusinya dari Tuhan Dia belum melihat jalan keluar Hari ini Anda belum melihat jalan keluar Tapi dengan iman Anda berani percaya Pak Tuhan sudah menyediakan jalan keluar Buat saya Dengan iman Tuhan sudah membuka Pintu kemenangan Buat saya Tidak mudah Sudaraku Tapi ingat Tuhan Kalau dulu sudah tolong Hari ini dia akan tolong Hari esok Dia tetap akan menolong Anda dan saya Belajar sesuatu Sudaraku ini kasih oleh Tuhan Ya jadi Abraham Tidak kentar Dia belum kelihatan solusinya Tapi dia terus melangkah Seolah-olah Solusi itu Sudah ada di hadapannya Dokter sudah bilang Mungkin kepada Anda Anda stadium 4 Impossible Apapun obat-obatan yang kamu pakai Gula mungkin sudah tinggi Tapi bagi Tuhan Bagi alahnya Abraham Alahnya Isaac Alahnya Yaakub Alahnya saya Nothing is impossible Bersama dengan dia Ya Dan Dari sini Dari ayat yang ke-6 ini Saya juga melihat bahwa Mungkin jalannya masih gelap Buat Anda dan saya Matahari mungkin belum bersinar Asal Anda mau taat Dan beriman Dan tidak bimbang Dan ragu Maka tangan Tuhan Akan membuat Engkau sanggup Berjalan di atas air Kuasa Tuhan Akan membuat Engkau sanggup Mungkin kemenangan Belum seperti yang kita inginkan Tapi kalau kita sadar Ini semua dari Tuhan Anda akan lihat Bagaimana ujung Kemenangan itu Di luar ekspektasi Anda Alah sudah menyiapkan Buat Anda dan saya Amen Sudah aku dikasih oleh Tuhan Jadi Ayo Jangan cuma kejar berkat Tuhan Tapi bangun dulu Ketaatan dari Sisi kita Ya Dan kita lanjutkan Di ayat yang ke-7 Ya Ayat yang ke-7 Lalu berkatalah Isaac kepada Abraham Ini percakapan yang menarik juga ini Bapak Saud Abraham Ya anakku Isaac itu tanya Ngomong sama papanya Disini sudah ada api Sudah ada kayu Tapi Papa mau korbankan apa Papa sudah siapkan Segala sesuatunya Untuk masa depan saya Terus Apa pak Bagaimana saya melangkah ke sana Karena masih ada hal lain Yang perlu dipersiapkan Mana korbannya papa Lalu di ayat yang ke-8 Lanjut ya Lalu Saud Abraham apa Allah Yang akan menyediakan Anak domba Untuk korban bakaran Baginya anakku Ini perkataan iman Abraham yang kedua Jadi perkataan yang pertama Tadi anda baca di atas Bahwa Abraham belum melihat Belum melihat solusi Tapi dia percaya Tuhan sudah menyediakan solusinya Di ayat yang kedua Yang perkataan iman yang kedua Allah yang akan Ini artinya Betul-betul Abraham Konfes Betul-betul Abraham mengakui Dari Tuhan lah Kemenanganku Dari Tuhan lah Pertolonganku Dan dari ayat 7-8 Ini saya percaya Ini juga percakapan yang membuat Galau antara Abraham dan Isaac Karena Isaac waktu itu Kalau saya lihat dari percakapan ini Isaac bukan anak bayi lagi Isaac usianya sudah remaja Disini dikatakan bahwa Penting buat setiap kita Bagaimana menguatkan rohani kita Adalah dengan memperkatakan firman Tuhan Makanya kalau hari ini Anda belum baca firman Ayo kejar Ada program I Love My Bible Di gereja kita Kejar Karena perkataan-perkataan firman Tuhan Itu bisa jadi menegur Anda Tapi ketika menegur Sebenarnya bukan menegur Itu menguatkan Anda Firman Tuhan mungkin Seolah-olah menghukum kita Itu tidak menghukum Tapi justru Kemenangan yang Tuhan Mau sediakan buat kita Amen Sudah aku dikasih oleh Tuhan Dan ayat yang ke-9 Kita lanjut ya Karena waktunya Ayat yang ke-9 dikatakan Sampailah mereka Ketempat yang dikatakan Allah kepadanya Lalu Abraham mendirikan Mesbah disitu Disusunyalah kayu Diikatnya isak anaknya Dan diletakkannya Di atas mesbah itu Ayat yang ke-10 Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya Lalu mengambil pisau Untuk menyembeli anaknya Anda bisa lihat ya Bagaimana hati seorang bapak Pisau itu sudah nempel Saya bayang Imajinasikan ya Pisau itu sudah menempel Dan siap Tinggal Jerez Katakan jerez Tiga dua satu Jerez Lewat sudah Isak Ini menarik ya Posisi pisau Sudah ada di leher Amat sulit Mungkin hari ini Anda juga mengalami Hal yang sama Tuhan sudah gak ada Solusi Tuhan Saya ini sudah Di ujung tanduk Tuhan Saya ini sudah Kepepet Tuhan Saya ini sudah Terintimidasi Tuhan Saya ini Pekerjaan saya Mungkin cuma Cuma Apa ya Cuma Tukang foto Misalnya Pekerjaan saya ini Cuma 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 bisa bikin Pisang goreng Misalnya Hei Tuhanmu teramat Tahu Yang dilemahkan oleh dunia Justru itu Dikuatkan Bahkan diangkat tinggi Oleh Tuhan Jadi pisau itu Sudah menempel Lalu di ayat yang ke-11 Dan ke-12 Di situ dikatakan Saya baca 11 12 sampai 13 Ayat yang ke-11 Tetapi berserulah Malekat Tuhan Dari langit Abraham Saudnya Ya Tuhan Ayat yang ke-12 Jangan bunuh anak itu Dan jangan kau Apa-apakan dia Artinya kalau Tuhan Sudah berjanji Perjanjinya tidak akan Pernah gugur Sampai kapanpun Amen Dan dikatakan Sebab telah Kukutawi sekarang Bahwa engkau takut Akan Allah Dan engkau tidak Segan-segan Untuk menyerahkan Anakmu yang tunggal itu Lalu ayat yang ke-13 Dikatakan Lalu Abraham menoleh Dan melihat seekor Domba jantan Di belakangnya Yang tandunya Tersangkut Dalam belukar Abraham mengambil Domba itu Lalu mengorbankannya Sebagai korban Bakaran pengganti Anaknya Dari ayat 11 12 13 Saya mendapatkan Rema bahwa Allah yang kita sembah Itu punya Apa yang dunia Tidak punya Allah yang kita sembah Itu memiliki Hal-hal Apa yang dunia Tidak punya Allah percaya Allah Allah yakin Bukan-bukan Allah yakin Maksudnya Allah itu Tahu Sampai Seberapa jauh Engkau melangkah Allah itu Tahu sampai Seberapa Pengorbananmu Itu sampai Bagaimana Tuhan itu tahu Jadi dari cerita ini Saya belajar bahwa Ketaatan itu Begitu penting Buat Tuhan Di keluaran 14 14 Dikatakan bahwa Allah berperang Gantikan kita Anda bisa baca Keluaran 14 14 Dikatakan Allah berperang Gantikan kita Berarti ada Bagian-bagian Dari kita Yang harus kita Lalui terlebih Dahulu Berarti ada Step-step Dari kita Yang harus kita Jalani terlebih Dahulu Jangan menyesal Kalau hari ini Tuhan masih Menempatkan Anda Di lembah Jangan menyesal Karena di lembah itu Tuhan masih bersama Dengan Anda dan saya Sama seperti Siapa yang di dalam Perut ikan paus Yunus Di tengah-tengah Kesendiriannya Tuhan itu ada loh Di tengah-tengah Kesendirian Anda Hari ini Tuhan itu ada Tuhan ada Di dalam kehidupan kita Amen Bapak Ibu yang kasih Oleh Tuhan Jadi Dari ayat-ayat ini Dari kejadian 22 Ayat 1 Sampai 12 Ada 4 poin Yang ingin saya bagikan Yang pertama Berkat dari ketaatan Apa Yang kita dapatkan Berkat dari ketaatan Yang pertama Pengalaman rohanimu Akan bertambah Engkau akan kuat Seperti Abraham itu Dia disebut Bapak banyak bangsa Dia disebut Bapak orang beriman Karena dia sudah Melalui semuanya itu Dengan Tuhan Nah buat kita Hari ini Relevasinya dengan kita Dengan hari ini Pengalaman rohani Pengalaman rohani kita Ini bertambah Kalau setiga Ayat 23 Katakan segala sesuatu Lakukanlah Seperti untuk Tuhan Apa yang kau bangun Apa yang kau kerjakan Meskipun belum ada jawaban Lakukanlah terus Dengan setia Dengan komitmen Dengan konsisten Jadi yang pertama Pengalaman rohani bertambah Yang kedua Yang saya dapatkan Dari Abraham ini Rasa aman Itu hanya pada Allah Rasa aman kita Bukan kepada Apa yang kita pegang Hari ini Rasa aman kita Bukan karena Deposito kita Hari ini Rasa aman kita Itu benar-benar Ada di dalam Tangannya Tuhan Jadi kita bisa Bersyukur Kita bisa menikmati Yang ketiga Berkat dari ketaatan Yang ketiga adalah Hidup dalam syukur Dan suka cita Ku bersyukur Bapak Kita bisa Syukur Dan suka cita Tidak semua orang Bisa bersuka cita Tidak semua orang Bisa bersyukur Tapi kalau Anda Percaya bahwa Saya sudah Membangun ketaatan Yang disengaja Setiap hari Saya gak mau Cuma terima berkat saja Tapi saya mau belajar Manusia ini Banyak maunya Betul apa Sudah punya handphone Yang kelas ini Yang misalnya Iphone Sudah punya 11 Pingin 12 12 pingin 13 13 pingin Gak akan pernah berhenti Saya juga belajar Mencukupkan Berhenti kok Tapi lihat Tuhan itu Tidak pernah Meleng Tuhan itu gak pernah Gagal fokus Kepada Anda dan saya Dia tahu Siapa yang disana Dia tahu Apa yang menjadi Kebutuhannya Bapak Dia tahu apa yang menjadi Kebutuhan Ibu disana Tuhan itu tahu Jadi jangan cari berkat Ayo bangun ketaatan Yang keempat Yang ketiga tadi Hidup dalam syukur Dan syukur Dan syukur Yang keempat Berjalan di dalam Standartnya Tuhan Setiap hari Berjalan di dalam Standartnya Tuhan Setiap hari Saya belum melihat Pertolongan Saya tetap Mau berdoa Saya tetap Mau baca firman Saya tetap Mau melayani Belum melihat Kemenangan Saya tetap Mau berdoa Saya tetap Mau baca firman Saya tetap Mau melayani Ini loh Yang firman Tuhan katakan Kesanalah Berkat Tuhan Akan dicurahkan Buat Anda dan saya Amen Sudah aku dikasih Tuhan Anda belajar sesuatu Pada siang hari ini Belajar sesuatu Belajar sesuatu Tepuk tangan Buat kemuliaan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati